Hai semua, batu marmer memiliki harga yang mahal dikarenakan batu marmer ini merupakan batu alam yang proses pembentukannya memerlukan waktu puluhan juta tahun. Dan batu marmer ini diperoleh dari pertambangan marmer baik yang berada di permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah. Selain di Indonesia, banyak sekali pertambangan-pertambangan marmer di berbagai negara, namun ada pertambangan marmer yang sangat terkenal akan kualitasnya, yakni marmer carara yang berada di negara Italia. Dan untuk mempermudah penambangan di tambang marmer carara ini, mereka menggunakan berbagai macam alat berat canggih dalam proses penambangannya. Nah berikut ini adalah tambang marmer yang terbesar di dunia. Salah satu tambang marmer yang tertua di dunia adalah tambang marmer carara di kota carara yang membentang lebih dari 58 km di pegunungan Apuan, Italia Utara. Dan marmer carara ini telah menghasilkan marmer selama lebih dari 2000 tahun. Marmer carara ini telah digunakan sejak zaman Roma Wicuno dan dikala itu marmer carara ini sering dipakai untuk membuat berbagai macam ukiran patung. Salah satu patung yang terkenal dan ikonik, yaitu patung David yang dibuat oleh Michelangelo pada periode Renaissance tahun 1501-1504. Meskipun ada banyak negara-negara yang menjadi produsen dan eksportir marmer seperti Cina, Yunani, Amerika Serikat, India, Sepanyol, Brazil, dan Australia, namun Itali ini tetap diakui sebagai sumber dari marmer yang bermutu tinggi dan mewah. Serta marmer Itali ini telah diekspor setidaknya ke 140 negara di dunia. Tambang marmer carara ini merupakan penghasil marmer yang terbesar di dunia, di mana setiap tahunnya tambang ini dapat menghasilkan sekitar 4 juta ton marmer per tahun. Pada tambang marmer ini juga memiliki pekerja yang berjumlah 13 ribu orang, banyaknya pekerja tersebut membuat tambang marmer carara ini memiliki nilai bisnis hingga 1 miliar USD atau setara dengan 14,5 triliun rupiah. Di lokasi tambang marmer carara ini memiliki bentuk pegunungan kotak-kotak yang unik, dan hal ini disebabkan dari hasil proses penambangan batu marmer tersebut. Sebelum marmer ditambang, pada tambang marmer ini akan dilakukan proses stripping, yaitu proses memindahkan berbagai lapisan geologis di atas tanah yang menutupi batuan marmer. Kemudian dalam memotong marmer, kebanyakan ditambang marmer menggunakan diamond wire. Sebelum batuan marmer ini dipotong dengan diamond wire, batuan marmer ini akan dibor dulu dengan menggunakan mesin wagon drilling di tiga titik, yakni satu titik vertikal dan dua titik horizontal di kanan kirinya. Setelah itu, diamond wire dimasukkan ke lubang hasil pengeboran, dan pada proses pemotongannya, air akan digunakan sebagai pelumasnya. Bebatuan marmer yang sudah dipotong oleh diamond wire tersebut, kemudian akan berbentuk balok kotak-kotak yang berukuran besar, dan masing-masing beratnya ini mencapai ratusan ton. Selain menggunakan diamond wire, batuan marmer ini juga dipotong dengan mesin gergaji raksasa yang memiliki panjang gergaji hingga 6 meter. Dengan mata rantai gergajinya, dilapisi oleh berlian, serta kecepatan pemotongannya ini 3 cm sampai 8 cm per menitnya. Setelah itu, karena balok marmer yang berbobot ratusan ton ini terlalu berat untuk dibawa, maka balok-balok marmer ini kemudian dipotong-potong lagi menjadi 2-3 balok marmer yang berukuran lebih kecil, yang ini dengan cara melubangi dulu dengan menggunakan pneumatik drill. Selanjutnya, sebuah alat yang bernama hydraulic spreader akan dimasukkan ke dalam lubang pada batuan marmer tersebut, dan hal ini bertujuan untuk membelah batuan marmer sehingga berat masing-masingnya ini hanya puluhan ton saja. Balok-balok marmer yang sudah ditampang ini kemudian diberi label lalu dibawa menggunakan kendaraan berat seperti bulldozer menuju ke tempat penyimpanan sementara. Di tempat itu, marmer kemudian diukur dan dipotong-potong lagi dengan ukuran yang sudah ditentukan lalu diseleksi berdasarkan bentuk, kualitas, dan warnanya dan setelah itu diangkut dengan truk ke tempat pabrik pengolahan marmer. Di pabrik pengolahan marmer, balok-balok marmer tersebut diangkat menggunakan kombi lift straddle carrier yang memiliki kapasitas angkut hingga 35 ton menuju ke konveyor. Balok-balok marmer ini kemudian dipotong-potong lagi menggunakan mesin geng saw, yaitu mesin besar yang dapat memotong blok marmer menjadi beberapa bagian sekaligus. Gergaji pada mesin geng saw ini memiliki panjang 4 meter dan dilapisi dengan berlian yang dapat memotong balok-balok marmer menjadi slab marmer, yaitu marmer dengan ukuran 1 meter persegi atau lebih dan memiliki tebal beberapa sentimeter. Selanjutnya, slab marmer akan masuk ke dalam proses polishing, yaitu proses untuk menghaluskan permukaan marmer dengan menggunakan slab poliser. Untuk proses yang terakhir, yaitu cutting center, di mana slab marmer akan dipotong-potong lagi sesuai ukuran yang telah ditentukan untuk pemasangan lantai atau dinding. Sedangkan untuk proses penambangan marmer pada terowongan bawah tanah hampir sama dengan proses penambangan marmer di atas permukaan tanah. Dan yang membedakan adalah proses awalnya, karena dinding lokasinya harus dibuat terowongan dulu, lalu dinding terowongan ini dipeton sampai menemukan lokasi bebatuan marmer. Setelah bebatuan marmer ditemukan, selanjutnya bebatuan tersebut akan dipotong-potong menggunakan mesin khusus. Salah satunya adalah menggunakan mesin fantini tunnel jensau, di mana mesin gergaji ini dibuat khusus untuk memotong marmer pada terowongan bawah tanah. Mesin gergaji ini memiliki kedalaman pemotongan hingga 3,2 meter, serta dapat berputar 360 derajat, sehingga dapat memotong marmer dengan posisi vertikal ataupun posisi horizontal. Setelah dipotong dengan gergaji, balok marmer akan ditarik dengan ekskavator, dan kemudian dipotong-potong lagi menjadi balok marmer yang lebih kecil, yang mana prosesnya ini sama seperti proses di luar terowongan. Untuk di beberapa tempat di tambang karara ini, di dalam terowongan juga sudah terdapat pabrik penggergajian sampai proses finishing, sehingga ketika keluar terowongan, marmer-marmer tersebut sudah siap untuk dijual. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!